Ya, bertemu lagi bersama saya Hendara di channel saya Hendrikomik. Hari ini saya akan mereview full Poco X6 setelah saya pakai selama 2 mingguan. Poco seri X biasanya memang hape yang dibanderol harganya itu ada di 3 jutaan ya. Dan 3 jutaannya ini biasanya sangat valuable banget. Harganya segini murah tapi oke gitu kan. Dan tahun ini Poco menghadirkan Poco X6 untuk melengkapi pasar Poco X6 series. Ada Poco X6 Pro yang versi 4 jutaan dan ada Poco X6 yang mulai dari versi 3 jutaan. Yes, harganya 3 jutaan sih, 3,8. Dimana harga normalnya ada di 4 juta tapi sekarang kalau kamu cari di marketplace ada di 3,7 sampai 3,8. HP ini tuh cukup oke sih di harganya yang 3 jutaan ya. Seperti yang saya bilang tadi, value to money-nya tuh biasanya sangat menjawab kantong mendang-mending. Harganya 3 jutaan tapi tuh kayak yang didapet itu banyak. Lengkap juga dari boxnya kamu masih dapet jelikes abu-abu yang keren. Masih dapet kitab-kitab, SIM ejector, kepala charger dan kabel chargernya. Masih ada juga screen protector yang udah terpasang di dalam layar. Itu screen protector ya, bukan tempered glass. Dan untuk seri Poco X6 ini, dia tuh ditenagai dengan chipset Snapdragon 7S Gen 2. Wow. Chipset seri 7 yang melanjutkan kesuksesan dari Snapdragon 778 dan sekeluarganya 788, 782. Jadi pasti sekeluarga dan itu chipset yang bagus. Lalu juga dari smartphone-nya sendiri, kamu juga dikasih layar yang dilindungi oleh Corning Gorilla Glass. Udah gitu layarnya ini versi baru banget bro. 1.5K. Jadi udah 1.5K dengan form factor yang sama. Jadi secara layar, dia tuh akan lebih rapat, lebih detail dan itu akan menyenangkan banget untuk kalian gunakan. Untuk multimedia juga pasti enak, hasil warnanya juga bagus, untuk dibuat nge-game juga touch response-nya juga oke banget. Selain itu, layarnya juga dilengkapi dengan fingerprint in display, bukan samping lagi bro. Sekarang udah fingerprint in display. Selain itu, kamera Poco X memang terkenal ya. Sebuah hape yang harganya cukup hemat, tapi kameranya oke. Udah gitu kan tadi dia bekalnya dengan chipset Snapdragon seri 7. Dan untuk setup kameranya juga cukup menarik sih. Di bagian belakang ada 64MP dengan OIS bagi kamera utamanya. Ada ultrawide 8MP dan ada kamera makro 2MP. Ya itu banyak orang gimmick sih, tapi ya daripada tidak dikasih, mending ya dapet aja lah gitu. Pokoknya kalau ngarep lensa tele di harga segini, masih nggak mungkin sih. Terus juga untuk lensa selfie-nya ada di 16MP. Untuk hasil foto dan videonya, ini udah terbilang bagus. Apalagi kalau kalian dapet scene yang ada langit biru, ada cahaya sore kuning, itu akan hasilnya oke banget, keren banget. Terus juga di sini juga ada fitur in sensor zoom yang ternyata itu bukan gimmick bro. Itu serius keren parah. Saya coba hasil fotonya di main kameranya di 2x, 4x, hingga 10x maksimal, itu masih tajam. Dan ketika saya compare head to head, full resolusi di 64MP, ternyata masih tajam hasil in sensor zoom 10x. Keren banget. Nice untuk Boko kali ini. Untuk perekaman video, kamera depan bisa 1080p 60fps, kamera utama bisa 1080p 60fps juga, 30fps juga bisa, 4K 30fps juga bisa. Sedangkan untuk kamera ultrawide-nya, ya cuma 1080p 30fps karena cuma 8MP aja. Untuk kamera makro juga bisa sih seharusnya ya, di 720p biasanya. Dan kalau ditanya hasil videonya sih, saya bilang cukup oke sih. Cuma memang saya sayangkan ya, waktu saya menguji itu full mendung, full hujan. Jadi langitnya tuh putih terus, nggak ketemu langit biru sama sekali, nggak ketemu sinar matahari sama sekali. Jadi mungkin pengujiannya kurang maksimal, tapi dari sana saya bisa tahu hasil video dan fotonya tuh bagus. Cuma catatan yang bisa saya perikan di sini adalah, kestabilannya saya rasa masih bisa di-improve lagi, apalagi untuk kamera depan. Yang saya rasa masih cukup kerasa ya, ada goncangannya. Selain itu untuk kamera belakang, kamera utamanya, ketika saya merekam ya, ketika wajah saya tampil di kamera utama, itu sering banget waktu pengujian kemarin, videonya kayak macet-macet. Kalau nggak ada wajah saya, itu videonya lancar kayak biasa. Saya nggak tahu ada masalah apa dengan wajah saya. Ya, itu mungkin ada sedikit catatan, bug aja sih. Dan itu juga saya nggak tahu ya, itu terjadi di semua unit atau nggak. Karena ketika saya lihat review-review yang lain, kok kayaknya nggak ada yang bahas ini. Jadi mungkin, kemungkinan ini ada masalahnya cuma ada di unit saya aja ya. Dan walaupun ini ada masalah itu beneran, kalian tenang aja karena sebentar lagi akan dapat Xiaomi HP OS di Android 14. Dan biasanya masalah-masalah seperti itu akan dibenerkan di next update-nya. Terus kalau kita ngomongin kapasitas baterainya di sini 5100 mAh. Nah, waktu saya coba pemakaian sehari-hari, mana udah saya buat videonya full ya, kalau mau nonton komplitnya. Selama 26 jam, itu bisa hidup terus dari 100-1% dengan screen on time. Yang bisa saya bilang ada di 6 jam. Ya, 6 jam kurang 3 menit sih. Cuma kalau mau saya push ke 6 jam, bisa aja. Di mana pemakaiannya agak gabut, scroll-scroll media, foto, video, upload gitu kan. Terus juga seringnya main PUBG dan itu bisa dapat screen on time 6 jam. Saya rasa itu hasil yang bagus. Dan kalau kalian pengen baterainya bisa cepat habis lagi, gampang. Main aja Genshin Impact rata kanan, nanti bisa cepat habis. Atau kalian mau lebih awet, kalian bisa pakai sinyal Wi-Fi. Tapi buat saya pribadi, untuk pemakaian saya, normalnya seperti kemarin, 26 jam, dapat screen on time 6 jam. Dengan pemakaian, kondisinya saya pakai sinyal seluler full. Itu udah cukup oke buat saya. Lalu untuk desain tadi, sebagian layar memang dilindungi oleh Corning Gorilla Glass. Tapi sisanya, ya plastik aja. Frame plastik, back cover juga plastik. Cuma di sini yang bisa kalian syukuri adalah desainnya. Desainnya udah bagus sih. Buat saya udah kekinian banget mengkotak, tapi nggak kelihatan ngotaknya memaksa. Jadi secara desain ini udah bagus ya. Dan secara komposisi, ukuran kamera, frame-nya, saya rasa ini udah cukup pas dan cakep banget. Apalagi kalau kalian ambil di warna putih. Selain itu, kalian dapet tebal stereo speaker, lubang Type-C, dan masih ada IR Blaster. Beserta lubang audio jack. Lubang kebahagiaan semua gamer. Karena kalian cuma pakai headset, dan no delay ketika main game. Misalkan kayak PUBG, ML, dan lain-lain. Selain itu, Poco X6 juga memiliki fitur NFC. Jadi cukup komplit ya. Ada IR Blaster, ada NFC. Dan untuk keamanannya, ada fingerprint in display, ada face unlock juga, gitu. Jadi aman. Dan jika dibandingkan ya dengan seri penjahulunya, di Poco X5. Wah, ini kelihatan upgrade yang luar biasa banget sih. Soalnya di Poco X5 kemarin, saya rasa sih emang smartphone-nya kurang banget sih. Saya memang kurang cocok dengan chipset Snapdragon seri 6 akhir-akhir ini ya. Karena seri 6 yang sekarang kayak 680, 685, 695. Itu nggak se-oke yang dulu. Chipset Snapdragon seri 6. Saya entah kenapa, saya kurang keserak aja. Dan saya lebih cocok di seri X6 ini yang lebih bagus. Dimana endingnya kalian bisa dapat ISP yang lebih bagus, resolusi perekaman yang lebih tinggi, dan performa game yang oke banget. Dan kalau ditanya apakah ini panas atau nggak, terkait ini chipset TSMC atau Samsung, saya sih kurang tahu ya. Tapi secara pemakaian, suhunya itu aman. Kalau dibilang panas ya, panas wajar aja. Waktu saya pengujian, di ruangan ber-AC juga waktu main PUBG, suhunya adem banget. ML juga adem banget. Rata-rata di bawah 40 derajat Celcius. Terus juga waktu main Genshin Impact di ruangan ber-AC, bisa naik ke 43 ya, karena itu mainnya rata kanan. Dan itu wajar sih, karena itu Genshin Impact rata kanan. Untuk pemakaian baterainya juga, saya bilang sih, ya udah sewajarnya. Terus juga untuk FPS-nya, ketika main Mobile Legends di rata kanan, grafik ultra 90 FPS, itu juga udah oke, bisa dibilang rata. Untuk PUBG juga, sayangnya yang 60 FPS cuma ada di smooth, jadi mainnya smooth extreme aja, itu juga hampir bisa dibilang rata. Dan kalau untuk Genshin Impact, ini memang agak naik turun ya. Emang terlalu berat sih, untuk chipset Snapdragon 7S G2. Bukan karena chipsetnya jelek, karena memang untuk meng-handle Genshin Impact, kalian butuh chipset-chipset monster, kayak Dimensity seri 8100, 8200, 8300, Snapdragon 8 Plus, Gen 1, Gen 2, dan Gen 3 tentunya. Nah, menurut saya, kekurangan dari HP ini, setelah saya pakai selama 2 mingguan ini, buat saya kekurangannya mungkin tadi, kamera videonya ya, ketika main kameranya merekam ada wajah saya, itu entah kenapa kok terasa ada kayak patah-patah, nyedet-nyedet videonya. Terus juga kestabilan videonya juga, aku rasa masih bisa di-improve lagi, di next update. Terus juga untuk UI-nya, ketika kamu buka lacinya, itu akan ada menu yang cukup mengganggu sih. Itu kamu matikan aja di bagian settingnya, tinggal kamu matikan, nanti kamu akan langsung masuk ke laci. Jadi nggak ada kayak jeda untuk searching, tapi ada kayak iklan-iklan, broodware-nya gitu, saya kan agak males sih. Tapi tenang aja, itu bisa dihilangkan, jadi aman. Catatannya sih itu aja. Tapi untuk kekurangan seperti itu, memang pasti ada ya, di setiap smartphone ya. Cuma kalau kalian bisa memahami kekurangannya, kalian bisa menikmati kelebihannya. Seperti, harganya, ada di harga 3 jutaan, 3,7, 3,8. Kalian bisa dapet chipset Snapdragon 7SG 2 yang udah 5G, RAM-nya 12, storage-nya 256, stereo speaker, fingerprint display, layar juga tajam banget di 1,5K, dibuat main juga enak, respon layarnya juga bagus, charger 67W yang bisa nge-charge dari 1-100% dalam waktu 1 jam, dan bezel super tipis, yang akan bisa terlihat jelas banget kalau kamu beli yang warna putih. Begitu warna hitam juga kelihatan tipis sih, cuma karena kalau kamu beli warna putih ya, itu framenya putih, jadi kelihatan bezel-nya dan framenya itu terpisah, sehingga kelihatan banget kalau layarnya ini bener-bener oke banget. Jadi untuk kelebihannya di sini, saya bilang sih layarnya itu luar biasa ya, udah 1,5K, rapet, display-nya juga bagus, dan bezel-nya tipis parah cuy, itu mungkin mengalahkan HP di rentan harga yang sama ya, kalau kita ngomongin bezel dan resolusinya. Dan kalau dirasa ini HP-nya boros, ya buat saya sih masih normal ya, tapi buat kamu yang merasa ini boros, ingat, ini tuh layarnya 1,5K ya, jadi memang pasti akan sedikit banyak, akan memakan daya yang lebih, tapi buat kamu yang ingin lebih berhemat daya, misalkan nih kamu nggak lagi nge-game nih, kamu bisa hidupkan mode hemat dayanya. Battery saver ini bisa sangat membantu kamu untuk bisa menghemat daya, terus juga bikin HP-nya tentu juga lebih adem, jadi lebih enak lah win-win solution, jadi tidak usah dipikir terlalu gimana-gimana, nyantai aja. Dan yang paling menyenangkan dari Poco X6 ini adalah, ketersediaannya ini cukup mudah untuk kamu dapatkan di marketplace, dan harganya juga tidak digoreng, kayak seri kakaknya Poco X6 Pro yang ditengkulak ya, sampai di walk up. Untuk Poco X6 ini, ketersediaannya cukup oke, dan untuk warna putihnya nih, wah gila sih, cakep parah. Warna putihnya cakep parah, tapi kamu juga masih dikasih casing, yang tentunya kalau dipakai juga kelihatan lebih elegan lagi. Nah, jadi segitu aja video dari review Poco X6, yang bisa saya bagikan, buat saya ini HP-nya oke banget, untuk rentan harga segini, spek yang diberikan oke, kameranya juga tergolong cakep, dibuat nge-game juga enak, udah 5G pula, layar keren, fingerprint in display, stereo speaker, type C, ear blaster, NFC, ya pokoknya komplit lah, untuk HP harga 3 jutaan. Jadi segitu aja review-nya, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton, sampai akhir, dan sampai bertemu di video berikutnya. Bye-bye. Hmm, mantep sih Poco X6. Hmm, mantep sih Poco X6.